Intro Halo sahabat Fimela, jumpa lagi di Fimela As The Expert bersama aku Kiki Nah seperti di episode-episode sebelumnya nih, Fimela As The Expert selalu memiliki topik yang sangat menarik Pastinya kita akan membahas mengenai kesehatan perempuan Di episode kali ini, kita sudah kedatangan ahlinya nih Dokter Probo Mangastomo SPOG, spesialis kebidanan kandungan dari Rumah Sakit IMC Pekayon Halo dok, apa kabar? Khabar baik Mbak Kiki Oke boleh disama-sama dulu sahabat Fimelanya Halo sahabat Fimela, perkenalkan saya dokter Probo Mangastomo, spesialis obstetri dan ginekologi Saya dari IMC Hospital Pekayon Baik dok, jadi sebelumnya saya mengucapkan salat datang di Fimela As The Expert Terima kasih Mbak Kiki Terima kasih sudah meluangkan waktunya Terima kasih Mbak Kiki Nah seperti sebelumnya nih, kalau di Fimela As The Expert ini kita memiliki 10 pertanyaan terpilih dari sahabat Fimela Untuk episode kali ini, segmen kali ini, ya ini mengenai lahiran normal versus operasi Cesar Sebelum saya membacakan ke 10 pertanyaannya yang sudah terpilih ini dok Saya mau tanya, lahiran normal dan Cesar tuh sebenarnya fine-fine aja kan Uduk ya keduanya? Keduanya itu fine-fine saja sebenarnya Tidak ada sesuatu hal yang satu diantaranya lebih mengungguli satunya Semua itu punya indikasi sendiri-sendiri, punya nilai positif minus sendiri-sendiri Jadi kita tidak bisa bilang yang ini lebih baik, yang ini lebih baik Semua itu tergantung kondisi dari pasien yang membutuhkannya saat itu Oke, baik dok, langsung aja kita bacain 10 pertanyaan ini ya dok Nah, pertanyaan yang pertama nih datang dari Aulance Halo dok, izin bertanya, saya riwayat melahirkan 2 kali secara normal Dan 2 kali pula saya mengalami keluhan pada kulit Lahiran pertama saya mengalami alergi parah yang menyebabkan gatal-gatal di sekujur tubuh Hilang setelah 2 tahun Lahiran kedua ini, baru 3 bulan saya mengalami kulit yang sangat kering dan bersisik Walaupun sudah saya coba pakai pelembab atau oil Tetap nggak bisa mengembalikan tampilan kulit saya seperti dulu lagi Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah merupakan alergi yang bisa muncul pada kasus melahirkan normal Atau ada efek samping dari benang jahit pada robekan lahir Saya tidak pernah ada riwayat alergi apapun Dan apakah benar, jika melahirkan secara normal Memang lebih rentan untuk ada masalah atau efek sampingnya dibandingkan melahirkan secara cesar Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini juga banyak yang tentang efek sampingnya kali ya dok Maksudnya dampaknya dari lahiran normal dan cesar seperti apa Gimana ini dok, kalau dari pertanyaan Aulance Satu sisi saya mau meluruskan dulu ya Tadi kan sempat menanyakan apakah ini efek samping dari proses persalinannya Jadi begini, pada kondisi hamil Ibu hamil itu mengalami perubahan yang signifikan Baik itu perubahan anatomi seperti otot-otot panggul, terus ligamen-ligamen Kemudian perubahan secara hormonal itu pasti ya Dan itu kadang berimbas pada salah satunya kondisi kulit Ada yang menjadi lebih kering, terus otomatis ya apa Dengan disertai dengan ada penurunan imun Keluhan-keluhan yang tadi dialami itu mungkin sekali terjadi Ada banyak kelihatan-kelihatan kulit pada kehamilan yang saya tidak mungkin dibutuhkan satu persatu Karena memang banyak sekali Tapi kalau kita ambil secara garis besarnya Rata-rata itu permasalahannya memang berasal dari perubahan hormonal Yang notabene akan mengakibatkan perubahan sifat epitalisasi dari kulitnya Ada yang tadi saya tebutkan ada yang lebih kering jadinya ya Dan adanya perubahan daya tahan tubuh Sehingga faktor-faktor dari luar Ya entah pun itu virus, bakteri atau bahkan hanya faktor lingkungan sekitar aja Itu akan berpengaruh Tapi kalau kita ngomong masalah alergi Yang seperti ini kita tidak bisa mengkondisikan ke alergi Karena alergi itu dia hamil, tidak hamil tetap akan terjadi Sedangkan ini kan dia pada kehamilan saja Ya mungkin sekali memang karena proses dari kehamilannya Bagaimana untuk pengobatannya Memang yang seperti ini memang harus dikonsultasikan sama dokter ya Konsultasikan sama dokter Dan memang kalau memang ada hubungannya sama hormonal Terus dengan gangguan imunitas tadi Biasanya hanya sekedar pelembab itu tidak banyak menyelesaikan masalah Karena core masalahnya itu Itu kadang kita butuhkan sampai steroid Jadi saran saya untuk yang case seperti ini Ini kan agak ekstrim ya Itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter kulit Ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat Ya kemudian untuk masalah benang tadi Benang yang digunakan untuk entah itu proses persalinan Untuk operasi Jadi apa yang dipakai untuk menjahit Itu pasti sudah Apa Di Melewati uji klinis Jadi tidak ada bahan alergen di situ Jadi itu tidak mungkin menimbulkan reaksi alergi Jadi perlu diperiksakan lebih lanjut ke dokter spesial di kulit Betul Nah pertanyaan yang kedua nih dok Dari UP underscore ESA Bisakah kita lahiran secara normal Jika sudah melakukan lebih dari satu kali operasi cesar Dan apakah ada batasan jumlah untuk melakukan operasi cesar dok Untuk VBSI Kejanaan Birth After Cesare yang istilahnya Lahiran normal setelah operasi cesar Salah satu poin yang harus bisa dipenuhi jumlah operasi cesar sebelumnya Ya dan itu memang hanya bisa dilakukan pada satu kali bekas cesar Jadi kalau sudah bekas cesar dua, tiga kali sangat tidak dianjurkan Untuk lahiran Untuk lahiran normal Karena itu sudah melewati proses penelitian RCT Red Mask Control Trial Dari sekian ribu sampel dengan perlakuan langsung Di atas lahiran normal di atas bekas cesar di atas satu kali Itu resiko untuk terbuka spontan luka cesarnya itu Itu tinggi Di atas 50% Jadi memang dari situ kita mengambil polisi Tidak mungkin untuk kita melakukan lahiran normal Dengan bekas cesar lebih dari satu kali Tapi kalau misalnya dari cesar satu kali terus dia mau normal Masih ada kemungkinan Tapi memang poin yang dilihat itu bukan hanya jumlah bekas cesarnya Tapi ada juga USG untuk lihat besar berat bayi Terus posisi bayi bagaimana Jadi ada beberapa poin-poin yang akan dinilai Tapi kalau kita hanya melihat dari jumlah bekas cesarnya Itu memang hanya terbatas pada bekas cesar satu kali saja Terus tadi untuk pertanyaan yang selanjutnya Berapa kali boleh lahiran cesar ya Sebenarnya tidak ada cut off point Atau jumlah tertentu yang hanya boleh sekian Habisnya tidak boleh hamil lagi Karena gimana pun hamil itu kan hak asasi ya Cuma memang perlu kita ketahui Setiap kali kita habis melakukan cesar Untuk kehamilan berikutnya itu Resiko itu akan naik 10 kali lipatnya Kita harus siap emang seperti itu Walaupun baru operasi cesar yang pertama Dari yang pertama ke dua pun Betul Jadi dia akan pasti sudah masuk ke high risk pregnancy itu selanjutnya Dan nanti kalau dia cesar lagi itu akan naik lagi Jadi kalau kita mau ngomong apakah saya boleh Tentunya boleh Jawaan pertamanya pasti boleh Tapi kita harus mempertimbangkan juga kondisi-kondisinya tertentu Jadi ya kadang itu kalau memang misalnya itu Pasien nama dokternya sudah apa ya Dari anak pertama sampai anak sekian Lahiran nama dokter terus Biasanya dia akan lebih mengenal Kondisi terakhirnya Jadi misalnya sambil operasi dibicarakan Ini sepertinya seperti ini Nah seperti itu Jadi itu tiap orang fleksibel sih Tapi kalau mau ngambil contoh kasus Pasien saya ada yang sampai 4 kali cesar Terakhir ada yang sampai 5 kali Tapi di atas itu belum ada sih memang Jadi kalau yang dokter sebutkan Ada resiko yang lebih tinggi gitu ya Itu dampaknya seperti apa dok? Dampaknya itu bisa terhadap ibu maupun bayi Terutama memang dampak yang kita lihat ini Bagaimana suasana atau kondisi rahim Ketika proses kehamilan itu berlanjut Dan itu juga pasti akan menjadi pertimbangan kita Untuk proses persalinan berikutnya Oke pertanyaan yang selanjutnya dari Lina Freya Apakah benar sakit punggung atau pinggang Akibat efek bius tidak dapat Tidak bisa hilang atau sering kambuh dok? Oke ini pertanyaan lumayan sering sih Ternyakan seperti itu Oh gitu ya Karena memang banyak yang terjadi seperti itu atau gimana? Keluhan punggung itu banyak Oke Keluhan punggung itu banyak Nah cuma masalahnya Keluhan ini apakah benar Dari proses biusnya Kan itu jadi pertanyaan Jadi kita harus ketahui juga Ketika hamil Itu posisi tubuh ibu kan tidak posisi normal ya Jadi punggung ini menjadi penyaga Nah 9 bulan dia seperti ini Itu pasti akan berpengaruh setelah lahirannya Kemudian kalau obat bius sendiri Itu tidak akan mempengaruhi Ke rasa nyeri pada punggung Mungkin oke pas penyentikan ya Karena memasukkan jarum Tapi itu tidak ada efeknya sebenarnya Jadi keluhan-keluhan nyeri punggung itu Kita harus melihat Apakah itu adalah Memang ada faktor Penyebab sebelumnya Seperti mungkin Jepitan syaraf Atau memang ada Kelainan bentuk tulang punggung Sehingga penyangga dia selama hamil Itu memang sedikit ada perubahan Tapi yang pasti Kalau dari obat biusnya sendiri Itu tidak akan melakukan seperti itu Jadi itu kita bisa bilang Mispersepsi sebenarnya Selanjutnya nih Pertanyaan yang keempat Dari dia underscore NSR Apakah benar Kalau kita sudah terindikasi Plasenta previa Sudah pasti akan melahirkan Dengan metode cesar Apakah ada kemungkinan Bisa melahirkan normal Dan apa resiko yang timbul Apabila kita memiliki Kondisi kehamilan Dengan placenta previa Kita lihat dari terminologinya dulu nih Kita bahas Previa itu Dari terminologi bahasnya sendiri Pre itu sebelum Via itu jalan lahir Jadi placenta previa itu Placenta yang sebelum ke jalan lahir Sudah mendutupi Jadi pertanyaannya Apakah mungkin? Tidak mungkin jawabannya Karena memang Jalan lahir untuk bayi itu Bisa turun masuk ke dalam Panggol ibu Itu sudah terhalangnya Memah Ari-arinya Semua placentanya Dan kenapa tidak mungkin? Karena kalau diteruskan proses itu Yang lahir pertama itu Bukan bayi Tapi placentanya Dan di bawah placenta itu Itu pembuluh darah besar-besar Pembuluh darah utama untuk Support kebutuhan bayi Dan itu akan terjadi Pedarahan hebat Dan pedarannya itu bukan pedaran Kayak misalnya apa Luka tergoreh Terus apa tidak Karena itu kan arteri Jadi Kayak kita ngebuka keran Itu darahnya memang deras Jadi itu Tidak perlu hitungan jam Menit Tapi dalam waktu detik saja Itu sudah bisa merubah Hemodinamik ibu Jadi memang Beresiko sekali Dan misalnya kita benar tidak mungkin Untuk mereka Lahiran normal Akibatnya apa Untuk kehamilan ini? Memang Kehamilan dengan Placenta previa Itu Butuh Pengawasan yang lebih Intens ya Karena resiko-resiko Perdarahan berulang itu Akan Mungkin banyak terjadi Sering Walaupun dia melakukan Secara Sesat Belum sampai lahirannya juga Oh belum sampai lahirannya juga Saat proses hamil itu Betul Jadi trimester kedua itu Sudah mulai ada keluhan Misalnya klek-klek Tiba-tiba Darah ngalir sendiri Ya intinya Selama Itu kehamilan Perdarahannya Tidak sampai mengganggu Hemodinamik Kita akan berusaha Kehamilan itu Mencapai umur Yang se-acara mungkin Yang istilah itu Mbak itu Cukup Kita usahakan Berkati bulannya Ya tentunya Dengan biar kondisi ibu Juga Tapi kalau misalnya Tiba-tiba itu Mengganggu Kestabilan Hemodinamik ibu Sampai membahayakan Nyawa ibu Ya Pilihan untuk Terminasi lebih awal Itu menjadi besar Jadi ya Apa Akibatnya apa Memang Kehamilan risiko tinggi Buat ibu Bahkan buat bayi sendiri Kemungkinan lahiran Prematur jadi besar Seperti itu Karena untuk Menyelamatkan kedua Yang ketiga Gimana Untuk menyelamatkan Kondisi ibu Dan bayi Kondisi ibu Kondisi ibu Placenta previa ini Itu bisa diketahui Sejak apa ya Diagnostik Dasar untuk Menegakannya itu Dengan USG Kemudian USG Untuk melihat Placenta ini Sudah mulai bisa Kita nilai Semenjak Bulan kelima Jadi masuk Trimester kedua Jadi kita akan mulai Melihat Dimana letaknya Terus Bagaimana Perlekatan Sifat perlekatan Ari-ari terhadap Jending rahim Ibu Kita bisa nilai Kita lanjut ke Pertanyaan yang Selanjutnya Dari Mulai-Mulai Waktu ini Jadi itu Istilahnya itu Husband's Pitch Husband's Node Jadi Intinya itu Adalah Jahitan Tambahan Pada daerah Perineum Perineum itu Daerah dari Maaf Apa Dari Vagina Ke Anus Ada daerah otot Yaitu daerah Perineum Ketika Lahiran normal Itu akan Jadi peregangan Bahkan Kadang Untuk Ngebantu Supaya Jalan Melahir Bayi Lebih Gampang Terus Mencegah Supaya Robekan Daerah Perineum Itu Tidak Meluas Kemana-mana Kadang Dibantu Untuk Diarahkan Dengan Digunting Sedikit Jadi Lebih Terarah Sobekannya Nah Husband's Tidak Menjahit Daerah Perineum Itu Ditambahkan Satu Jahitan Lagi Dengan Alasan Ya Katanya Biar Rapet Biar Balik 17 Tahun Tapi Tidak Perlu Tidak Perlu Dan Itu Bukan Tindakan Legal Dari Medis Sebenarnya Karena Penjahitan Se Perlu Kondisinya Itu Sudah Akan Mengembalikan Kondisi Vagina Dan Perineum Ke asal Mulanya Sesuai Dengan Aproximasinya Kemudian Kalau Masalah Elas Vagina Ya Kita Tidak Bisa Mungkiri Proses Persalinan Itu Pasti Akan Merubah Ya Walaupun Tidak Se-Extreme Itu Gak Langsung Apa Misalnya Maaf Jadi Jalan Tol Kan Mungkin Juga Dan Hal Seperti Itu Itu Bisa Diperbaiki Jadi Sifatnya Itu Reversible Kita Pernah Dengar Seperti Senam Kegel Hal Seperti Itu Sangat Membantu Sekali Sebenarnya Dan Kita Perlu Ingat Untuk Para Suami Terutama Kenikmatan Maaf Kenikmatan Seksual Itu Tidak Hanya Terbatas Pada Ukuran Vagina Tapi Lebih Dari Itu Semua Jadi Apa Kita Jangan Terlalu Stigma Pada Itu Ya Tapi Banyak Hal Luar Itu Tapi Intinya Untuk Husband Sticks Itu Tidak Dianjurkan Dan Lahiran Itu Sebaiknya Mengikuti Indikasi Dari Obstetry Maupun Bayinya Jadi Tidak Mempertimbangkan Hal yang Tidak Peribu Seperti Itu Yang Terpenting Kondisi Bayinya Ibunya Sehat Oke Baik Nah Pertanyaan Yang Keenam Dari Bimble Witti Mungkin Banyak Yang Bertanya Tanya Juga Apakah Benar Jika Calon Ibu Yang Matanya Minus Tidak Boleh Lahiran Normal Dan Harus Cesar Kalau Iya Kenapa Dok Ini Hal Yang Banyak Beredar Di Masyarakat Kita Mata Minus Sesar Aja Jadi Kita Perluluruskan Sebenarnya Ukuran Minus Itu Tidak Menjadi Indikasi Untuk Proses Persalinannya Jenis Apa Jadi Tidak Ada Cut off Point Minus Sekian Minus Minus Tiga Minus Lima Harus Sesar Tidak 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 Cuma Memang Ketika Sudah Masuk Ke Minus Enam Ada Minus Tujuh Itu Kita Harus Mempertimbangkan Kemungkinan Adanya Ablasi Retina Jadi Bukan Karena Ukuran Minus Jadi Karena Ada Degenerasi Retina Takutnya Retina Tipis Kita Mempertimbangkan Apakah Ada kemungkinan Ablasi Retina Jadi Boleh Tidaknya Dia Mengejan Itu Tergantung Dari Hasil Pemeriksaan Retinanya Jadi Harusnya Sebaiknya Memang Diperiksakan Dama Dokter Mata Dulu Kalau Memang Ada Ancaman Untuk Ablasi Retina Mungkin Tidak Disarankan Tapi Kembali Lagi Ini Bukan Masalah Minus Dan Itu Sebenarnya Bisa Terjadi Pada Siapapun Bahkan Tidak Pake Gaca Mata Sekalipun Cuma Memang Rata-Rata Kalau Minus Sudah Tinggi Kita Tentunya Ada Masalah Di Retina Jadi Kita Periksakan Dulu Untuk Masalah Persalinan Tetap Kembali Sesuai Indikasi Obstetri Jadi Apal Dok Semutanya Ablasi Ablasi Retina Jadi Merah Bukan Jadi Retina Di belakang Jadi Tipis Takutnya Gampang Rupi Karena Kadang Kalau Lahiran Itu Ada Yang Ngejentuh Sampil Merem Gini Itu Meningkatkan Aliran Darah Ke Mata Nah Hal Seperti Itu Kadang Tanpa Niat Dilakukan Gak Sengaja Spontan Aja Itu Yang Perlu Kita Lihat Jadi Bukan Ukuran Minus Sengaja 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 Terjauhkan Sahabat Fimela Yang Selama Ini Bertanya Tanya Apakah Minus Sekian Sekian Gak Boleh Lahiran Secara Normal Ternyata Harus Diteriksakan Dulu Kondisi Kondisi Retina Sahabat Fimela Seperti Apa Selanjutnya Dari Yulia Yasmin Untuk Bekas Luka Trauma Sesar Apakah Bisa Dilangkan Dengan Skincare Drugstore Atau Harus Dengan Tindakan Dokter Untuk Bekas Bekas Luka Operasi Itu Pada Dasarnya Mengikuti Sifat Asli Dari Kulis Masing Penderita Dan Untuk Orang Indonesia Kemungkinan Kiloid Itu Memang Lebih Tinggi Untuk Orang Asia Dibandingkan Orang Kulit Orang Jepang Memang Kita Punya Tendensi Untuk Kiloid Lebih Lebih Banyak Tapi Tidak Semua Juga Terus Bekas Sesar Itu Sayat Kebanyakan Vanens Vanens Itu Dari Menyamping Ini Itu Mengikuti Arah Lipatan Kulit Sehingga Resiko Untuk Timbul Kulit Itu Sebenarnya Jauh Lebih Berkurang Tapi Selain Itu Memang Juga Kembali Kita Melihat Jenis Kulit Memang Ada Yang Ekstrim Sampai Tibur Kiloid Membengkap Warna Hitam Memang Selain Secara Estetika Kurang Enak Dilihat Kadang Kulit Juga Sakit Sakit Gatal Ya Kiloid Kiloid Seperti Itu Memang Ada Pengobatan Proses Yang Bisa Diberikan Seperti Penyetikan Steroid Untuk Mengurangi Reaktifrasi Enformasinya Tapi Kalau Untuk Sampai Bener-bener Menghilangkan Bener-bener Mulus Kayak Kelihat Itu Akan Sulit Sekali Ya Apalagi Mengandalkan Salam Tidak Sebanyak Tidak Segitu Signifikannya Hasilnya Sebenarnya Ya Ada Juga Yang Menyarankan Mungkin Bisa Ke Dokter Bedah Plastik Seperti Itu Mungkin Saja Tapi Sifatnya Invasi Karena Dibikin Luka Baru Terus Dijak Kembali Ya Selama Keloid Itu Hanya Sebab Bekas Tidak Sampai Menimbulkan Rasa Yang Mengganggu Gatau Sakit Atau Secara Estetika Tidak Enak Untuk Dilihat Tidak Perlu Dapat Tidak Kalau Mau Butuh Ada Tindakan Kita Lihat Seperti Apa Perlu Intervensi Yang Jauh Jadi Tergantung Impact Yang Dirasakan Pasien Pertanyaan Yang Selanjutnya Dari Asri Widianti 2212 Mitos Atau Fakta Bayi Yang Dilahirkan Secara Sesar Akan Lebih Rentan Sakit Dan Tingginya Resiko Terkena Alergi Tidak Ada Penelitian Yang Menyatakan Bayi Dengan Lahiran Normal Ataupun Bayi Dengan Lahiran Cesar Itu Lebih Baik Dibandingkan Satu Sama Lainnya Proses Itu Tergantung Dari Kondisi Obstetri Kembali Seperti Yang Tadi Apa Yang Dibutuhkan Kalau Memang Misalnya Saat Dikandungan Kemudian Proses Persalinannya Itu Membahayakan Untuk Bayi Jika Diteruskan Kita 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 Teruskan Kita Jatuhnya Ke Cesar Untuk Jadi Pertimbangan Tapi Kalau Memang Tidak Ada Apa Ya Apa Kita Kita Teruskan Tetap Lera Normal Nah Masalah Bayi Menjadi Alergi Terus Setelah Lahiran Dia Bagaimana Itu Tergantung Tempuk-tumbang Bayi Ketika Jadi Luar Jadi Bukan Ke Proses Persalinannya Tapi Bagaimana Perawatan Setelahnya Selanjutnya Jadi Itu Itu Mitos Pertanyaan Yang Sembilan Dari Lazi 0207 Jika Seorang Ibu Mempunyai Riwayat Kista Apakah Saat Melahirkan Secara Cesar Kista Tersebut Juga Ikut Dikeluarkan Tumor-tumor Ginekologi Seperti Ini Kita Harus Ngelihat Dulu Sifatnya Apakah Benar Tumor Ginekologi Yang Mungkin Akan Ada Kecenderungan Untuk Semakin Berkembang Setelahnya Atau Itu Hanya Hal Yang Normal Saja Karena Orang Hamil Ini Aktivitas Hormon Pasti Meningkat Memang Ada Yang Kita Sebut Kista Lutein Persisten Itu Biasanya Timbul Pada Timester Awal Dimana Ari-ari Belum Terbentuk Sehingga Untuk Memperkuat Kondisi Kehamilan Itu Aktivitas Progesteron Dari Operium Meningkat Karena Membentuk Kista Ya Rata-rata Gidenya Mungkin Hanya 4-5 Senti Tapi Kadang Ada Yang Sampai Di Atas 8 Senti Kalau Itu Bertahan Dia Persisten Sampai Lahiran Dan Ternyata Mungkin Harus Dapat Sesar Sehingga Terlihat Saat Dilakukan Operasi Kalau Itu Tidak Ada Kecenderungan Untuk Menjadi Neoplasma Tidak Perlu Karena Nanti Ini Akan Remisi Sendiri Akan Nge-Pet Sendiri Tapi Kalau Kista Itu Memang Misalnya Contohnya Memang Kista Coklat Atau Kista Yang Cenderung Memang Ke Penyakit Ya Semua Kista Angkat Tidak Seperti Itu Kita Lihat Dulu Ini Kecenderungan Kisahnya Ke Arah Mana Jadi Bukan Sesuatu Hal Yang Mutlak Harus Dibersihkan Sampai Itu Juga Pertanyaan Yang Terakhir Dari HD Irasofia Mitos Atau Fakta Operasi Cesar Membuat Air Susu Ibu Susah Keluar Dan Produksi Asinya Tidak Sebanyak Pelahiran Normal Tidak 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 Proses Asi Itu Pembentukan Itu Terjadi Bukan Setelah Persalinan Selesai Tapi Dari Awal Kehamilan Dan Itu Tentu Banyak Faktor Di Situ Yang Untuk Pembentukan Asinya Jadi Tidak Serta Merta Ditentukan Karena Proses Persalinannya Jadi Proses Persalinan Tidak Mempengaruhi Jumlah Asi Ataupun Kualitas Asinya Ternyata Jawabannya Mitos Tidak Ada Pembahasan Medis Kalau Lahiran Cesar Itu Mempengaruhi Asi Lebih Sedikit Ternyata Tidak Benar Wow Ternyata Sudah 10 Pertanyaan Yang Kita Bahas Yang Kita Bahas Dari Tadi Mit Mengenai Lahiran Normal Versus Operasi Cesar Membedah Mitos Dan Faktanya Walaupun Kita Topiknya Tentang Lahiran Normal Atau Dan Cesar Ternyata Banyak Pertanyaan Yang Di Luar Konteks Itu Ya Dok Ya Banyak Yang Penasaran Sepertar Itu Nah Baik Dok Sebelum Kita Mengajikan Ini Dari Pembahasan Tadi Dari Mitos Fakta Atau Yang Lain Seputar Lahiran Normal Versus Operasi Cesar Apa Yang Ingin Dokter Sampaikan Kepada Sahabat Fimela Untuk Sahabat Fimela Mungkin Saya Bisa Kasih Saran Untuk Setiap Proses Kehamilan Maupun Persalinan Itu Didiskusikan Secara Terbuka Kemudian Dipertimbangkan Positif Negatif Kita Tidak Bisa Semua Itu Kita Generalisasikan Dan Kita Ambil Kesimpulan Oh Saya Harus Begini Harus Begini Harus Begini Karena Setiap Kehamilan Itu Unik Setiap Ibu Hamil Itu Unik Dan Punya Permasalahannya Sendiri Jadi Jangan Pernah Ragu Untuk Mendiskusikan Kehamilan Maupun Proses Persalinannya Ke Dokter Dokter Kandungan Samput Fimela Semua Mungkin Itu Mbak Giki Oke Baik Itu tadi Sahabat Fimela Pesan-Pesan Dari Dokter Togo Dan Kita Sudah Membahas Sedemikian Rupa Kita Sudah Membahas Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Sahabat Fimela Saya Mengucapkan Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktunya Hadir Fimela ASD Expert Semoga Apa yang Kita Bahas Bermanfaat Sahabat Fimela Ditas Apa Faktanya Terjawab Sudah Ya Sahabat Fimela Oke Sahabat Fimela Sampai Disini Dulu Fimela ASD Expert Kali Ini Bersama Dokter Probomangastomo SPOG Spesialis Kebidanan Kandungan Dari Rumah Satu IMC Pekayon Sampai Jumpa Lagi Di Fimela ASD Expert Selanjutnya Dan Jika Pemit Undur Diri Bye Sampai 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 Sampai